Anda masih menyaksikan iNews Breaking Pemirsa, kita masih akan terus memberikan informasi terbaru terkait dengan proses pemulangan almarhum Ani Yudhoyono dari Singapura ke Indonesia. Dan memang setelah mendapatkan perawatan secara intensif di National University Hospital Singapura, Ibu Ani memang harus tutup usia pada usia 66 tahun dan telah menjalani perawatan sejak bulan Februari. Dan rencananya jenazah Ibu Ani akan diterbangkan ke Indonesia esok hari pukul 7 waktu Singapura dan diperkirakan akan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan pesawat Hercules. Untuk itu sebelumnya jenazah Ibu Ani akan disembayamkan dan disolatkan di Kedutaan Republik Indonesia Singapura. Dan Pemirsa kita akan segera menghubungi Ruhut Sitompul yang merupakan mantan koordinator jurubicara Partai Demokrat. Selamat siang Pak Ruhut. Selamat siang, selamat siang penonton setia INU TV. Baik, Pak Ruhut kita telah mendapatkan informasi bahwa Ibu Ani Yudhoyono akan segera dibawa ke Indonesia. Bagaimana, apa kesan dari almarhumah sendiri di mata Pak Ruhut? Ya, banyak kesan saya ya. Tapi saya ingin menyampaikan sebelumnya karena dari Pak Noh, informasi baru besok pagi dibawa ke CKS dan baru sorenya, ya siangnya dimakamkan di Kalibatah. Jadi hari ini disemayamkan di Kedutaan Besar kita di Singapura. Ya, jadi kalau ditanya apa kesan saya, banyak sekali kesan saya karena saya lama ya. Dua periode Bapak Jok, maaf, Bapak SBY menjadi Presiden. Saya orang yang sangat dipercaya oleh beliau dan juga Ibu Negara, Ibu Ani Yudhoyono. Jadi orangnya tegas, itu yang saya tahu. Jadi beliau ini, kalau sesuatu informasi ya, beliau cepat sekali menanggapi. Yang saya tidak bisa lupakan, saya sering di dalam forum, kalau kami lagi di CKS waktu saya bersama mereka, saya bilang Pak SBY, saya perhatikan Bu Ani, karena jujur saja, beliau saya perhatikan Pak SBY dua periode jadi Presiden. Di forum apapun, beliau mendampingi semua beliau catat ya, apa-apa yang disampaikan oleh almarhumah. Jadi saya bangga, kita kehilangan ya, Ibu Negara kita yang keenam ya, saya rasa juga begitu semua, rakyat Indonesia. Dan saya yang pernah dekat, Ibu tetap manusia biasa, di dalam kekurangan mungkin ada hal-hal yang membuat orang sakit hati. Jadi saya mohon dibukakan pintu maaf, karena beliau adalah seorang Ibu yang baik, sebagai panutan, itu yang dapat saya katakan. Ya Bang Rohut, Presiden ke-6 SBY memimpin Indonesia selama dua periode atau 10 tahun. Bagaimana peran Ibu Ani ini dalam kepemimpinan Presiden SBY, Bang Rohut? Sangat mau, jadi tegas saya katakan, sangat mewarnai kepemimpinan Pak SBY. Ya, karena kita tahu beliau adalah putri pahlawan nasional, tokoh, kebetulan atasan saya, saya sebagai guru bicara negara pada waktu itu, di BP7 Pusat Orde Baru, beliau kepala BP7 Pusat. Nah, saya lihat karena beliau putra almarhum Pak Sarwedi Wibowo, banyak sekali keteladanan dari ayahnya, dari Pak Sarwedi Wibowo yang beliau ambil. Karena kita tahu hubungan Pak SBY dengan Bu Ani, kita kasih mereka bersemi, waktu Pak Sarwedi sebagai gubernur Akabri pada waktu itu, Akabri di Magelang. Baik, Bang Rohut, selain sebagai sosok ibu negara, Bu Ani kan juga menjadi seorang ibu bagi putra-putranya, dan juga menjadi rekan sesama di Partai Demokrat. Ada nggak pesan ataupun juga nasihat yang tidak pernah bisa Bang Rohut rupakan dari Ibu Ani? Oh, jadi gini, saya, ini yang saya bilang, kita perlu menelagani beliau ya, beliau itu sangat memprotek keluarganya. Ya, saya sebagai orang dekat, kalau ada hal yang saya dengar mengenai dua putranya, ya, ya, baik Agus, Ahaye, maupun Edi Baskoro, Saya sampaikan ke ibu, ibu tegas mengatakan, Bang Rohut, coba dikaji dulu, benar nggak itu cerita? Benar nggak itu isu? Jadi saya bangga, ya, beliau sangat sayang kepada Ahaye dan Ibas, sangat sayang. Begitu juga kepada Bapak SBY, dan semua keluarganya. Nah, yang saya tidak pernah lupakan, ini satu hal ya, ini yang saya bangga lihat beliau ya, saya pernah ditegur waktu di Cikeas, ya. Saya ingat sekali, kebetulan pada waktu itu, Agus, Ibas, dan kawan-kawannya latihan menyelam. Latihan menyelam di Pulau Seribu untuk mendapat brevet. Bang Rohut, lagi makan, saya dipanggil, ya, di samping, dia bilang, Bang Rohut, abang punya adik perwira angkatan laut, ya. Oh, ada, Bu, saya bilang gitu, ya. Kenapa nggak pernah cerita sama kita? Oh, ya, kenapa, Bu? Oh, dia lho yang latih Ahaye sama Ibas, dia bilang gitu, ya. Itu Mas Edi, yang Purnawirawan bintang empat kasat, ya. Pramono Edi bilang, mbak-mbak lihat, itu instruktur, ya. Ayo mirip siapa? Mirip siapa? Ya, baru Mas Edi sendiri yang jawab, kata Bu Ani. Itu adiknya Bang Rohut. Nah, itulah adik saya yang terakhir, beliau Purnawirawan angkatan laut bintang dua. Juga sama dengan saya, jurubicara panglima TNI. Ya, Bang Rohut, selain kepada keluarga, dekat kepada keluarga, seperti itu, Ibu Ani kan juga mempunyai hobi. Yaitu hobi memfoto, seperti itu, dikala menemani Pak SBY untuk kunjungan kerja. Seperti itu, Ibu Ani ikut dan tidak lupa untuk membawa kameranya. Seperti apa kecintaan Ibu Ani sebenarnya, Bang? Bisa digambarkan seperti itu? Dan sejak kapan mungkin Ibu Ani ini suka mulai memfoto? Ya, Ibu Ani sebagai fotografer itu sebenarnya sudah lama. Dia senang sekali dengan kamera memfoto. Karena itu, semua kegiatan-kegiatan itu beliau ambil momen-momen yang baik dan beliau simpan di album. Dan selain itu, beliau ini toko lingkungan hidup. Dari beliau lah keluar ucapan, mari kita menanam sejuta pohon pada waktu itu. Jadi, beliau sangat memperhatikan paru-paru dunia ini. Jadi, penghijauan itu sangat. Dan satu lagi yang kita tidak bisa lupa, dan ini harus kita teladani. Niat baca. Membaca itu penting, kata Ibu. Karena itu, beliau membuka, membuat dari Sabang sampai Papua, perpustakaan mobil berjalan. Itu ide dari Ibu Ani Iudhoyono. Nah, itu yang kita merasa kehilangan, ya. Banyak keteladanan yang ditinggalkan beliau. Tidak salah kalau pepata Belanda, buah apel jatuhnya tidak jauh dari batangnya. Beliau betul-betul, seperti ayahnya juga toko dari Kopassus, ya. Leknan Jenderal TNI Almarhum, Pak Serwedi Wibowo. Dan beliau sangat sayang dengan sebuah keluarganya. Beliau sangat. Kami semua, kader-kader diperhatikan oleh beliau. Bang Ruhut, kapan terakhir Anda berkomunikasi dengan Almarhum Madan? Kira-kira membahas apa, Bang? Kalau boleh tahu. Saya terakhir memang karena kesibukan, ya. Kami ketemu di acara perkawinan, ya. Senyum, apa, tapi yang bicara Pak SP, ya. Pak Ruhut, di dalam kesibukan, jangan sampai tali siraturahim kita sampai terputus. Oh, siap, Pak. Saya kader Bapak. Sampai kapanpun saya tetap akan bersama Bapak dan Ibu Ani. Saya ingat itu. Di acara satu perkawinan. Baik. Bang Ruhut, ketika Ibu Ani menjalani perawatan, mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa dari seluruh masyarakat Indonesia. Banyak sekali hashtag di sosial media yang juga memberikan dukungan kepada Almarhumah. Bang Ruhut sendiri menilai seperti apa dukungan dari masyarakat ini terhadap penyembuhan dari Ibu Ani? Oh, ya. Itu terlihat, ya. Ibu Ani Yudhono itu milik masyarakat, ya. Karena awal kita semua kaget, apalagi seorang Ibu Negara. Mungkin saya dan istri saya, Diana Leofita, salah satu yang paling kaget. Ya, dan kita kaget kanker darah udah stadion empat. Kan ini Ibu Negara. Saya kaget. Saya kaget sekali. Saya langsung bikin hashtag, ya. Ibu Nda tercinta, ya. Tabah, tegar, semoga lekas sembuh. Ada. Saya langsung kirim berita pada waktu itu. Baik. Terima kasih Bang Ruhut atas informasinya. Terima kasih.